Intro Keterbatasan lahan ternyata tidak dapat menghalangi Anda untuk mempercantik sisi rumah dengan menanam tanaman-tanaman yang cantik Seperti yang dilakukan oleh dua orang sahabat ini Di tangan apiknya mereka berhasil mengubah sukulen atau kaktus menjadi barang yang bernilai profit yang besar Mau tahu seperti apa? Saksikan terus hanya di Berani Beda Ketika lahan rumah benar-benar terbatas untuk menerapkan ruang terbuka hijau di Sing Mahadi Dan rekan bisnisnya Arlina Panjaitan menghadirkan beragam tanaman mini yang dapat diletakkan di atas sudut-sudut ruangan yang ia beri nama Grow Little Garden Awalnya sebenarnya kita mau mengundang masyarakat untuk mulai bercocok tanam di dalam rumah Karena ketebasan ruang, apartemen semakin kecil, rumah semakin kecil Kalau ada tanaman itu sudah pasti air quality lebih bagus untuk kesehatan, untuk anak-anak Jadi kita mau mengundang masyarakat untuk mulailah bercocok tanam, maksudnya mempunyai tanaman di dalam rumah Menjadi pelopor dalam pembuatan terarium di Indonesia Masyarakat pun terinspirasi dengan yang dilakukan oleh pria berusia 41 tahun ini Karena kita pelopor ya, pertama kali jadi kita benar-benar set, oh bentuknya seperti apa Sudah mempunyai ciri khas tersendiri gitu, yang masyarakat itu, klien-klien saya suka Dan mereka selalu, oh Grow Little Garden, ini pasti Grow Little Garden gitu Ada ciri khas sendiri Mendapat sambutan yang menarik dari masyarakat, membuat Grow Little Garden terus mengembangkan ide-ide kreatifnya Harga yang dibanderol pun untuk satu tanaman cukup beragam Kisaran harga sekitar, dimulai dari 325 sampai tergantung dengan kerumitan dan besarnya, sekitar 2 juta Berawal dari coba-coba dan hanya dijadikan sebagai sampingan saja Akhirnya Sing dan rekannya yaitu Arlina memutuskan untuk memulai memasarkan Grow Little Garden Waktu kita memulai sebenarnya temanya for fun Kita gak mikir ke depannya akan begini, kita pikir, oh sampingan Karena waktu itu aku juga baru melahirkan, aku pikir kita bersama bareng gitu Sesuatu yang baru, makanya kita memulai itu Menjalankan bisnis Grow Little Garden ini ternyata tidak semulus yang dibayangkan Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh kedua sahabat ini Logistik Karena ini tanaman hidup, fasnya kaca dan sudah dirangkai Dan kita kendalanya kan goyang dikit, ada yang pindah, kemungkinan tumplek, kemungkinan rusak, rangkaian berubah itu ada Jadi lebih ke logistik sih Menggunakan bahan-bahan dari alam dalam pembuatannya dan mempunyai bentuk yang unik Membuat Grow Little Garden menjadi ketertarikan tersendiri oleh para costumernya Bentuknya unik, terus senangnya karena emang mudah merawatnya sih Saya pertama kali taunya sih, pas saya ulang tahun ada yang ngasih Jadi pas ngasih kok lucu banget gitu Makin sukses, terus terutama lebih banyak variasinya Yap sahabat berani beda Berbisnis dengan memberikan manfaat yang besar kepada lingkungan sekitar Bukan hal yang sulit untuk dilakukan Ini dibuktikan oleh Grow Little Garden yang merupakan jawaban permasalahan polusi Serta keterbatasan tempat dan waktu dalam kehidupan metropoli So sahabat berani beda, sudah beranikah kamu berbeda? Nah sahabat berani beda, ini dia terarium hasil karya Grow Little Garden Bagaimana? Cantik bukan? Anda dapat menempatkannya untuk mempercantik sudut rumah Anda Demikian berani beda episode kali ini Saksikan terus berani beda hanya di Liputan 6 Saya Fina Mulyana undur diri Dadah!